Intro Halo Emy, Moni Halo Kak Johan Kalian nemenin Kak Johan di ibadah online hari ini kan? Iya Kak Kita mau syuting ya Kak Johan? Asik, nanti kita masuk TV ya Moni Iya Oke, jadi kalian semua sudah siap ya? Siap Kak Kok mati sih lampunya? Emy, Emy takut Mama Aduh, Emy Tenang, tenang Kalian tunggu disini dulu ya Kakak mau ambil sesuatu Kalian jangan kemana-mana ya Kak Johan mau kemana? Jangan tinggalin Emy, Emy takut Iya Kak Johan, Moni juga takut kenapa? Sebentar, sebentar kok pokoknya Tenang aja ya Aduh Kepalamu ini sakit Aduh, kecil dulu lah Rini Aduh, siapa ini yang nginjek kakinya? Ami, Emy ini Ah, kamu ya Moni ya? Ah, maaf Iya Moni gak sengaja Habis gelap sih Kan sudah dibilangin jangan jalan-jalan Tuh, jadi keinjek deh kakinya Emy Sakit nih Aduh, kenapa ya? Iya, maaf Nah, untung ketemu deh santernya Akhirnya ada terang Gak gelap lagi Iya Kak Johan Tadi Moni nginjek kakinya Emy Iya, maaf Kan gak kelihatan gelap soalnya Moni juga tadi kejeduk kepalanya Tuh kan, tadi Kak Johan udah bilang Jangan jalan kemana-mana dulu Tuh, kok listriknya gak nyala-nyala ya? Cari syuting gak ya? Wah, udah nyala lagi Ayo, kita mulai syutingnya Siap ya semuanya Siap Kak Oke, stand by Kamera roll Action Hai adik-adik di rumah Kita ketemu lagi di ibadah online E&Kids Surabaya Kali ini Kak Johan ditemani oleh adik-adik Yang cantik-cantik yaitu Emy Hai Dan Moni Halo Gimana kabarnya Emy dan Moni? Luar biasa Kak Johan Dan gimana kabarnya adik-adik di rumah? Kak Johan percaya Kak Johan percaya kabar adik-adik di rumah semua luar biasa ya Eh Kak Johan Kok Kak Johan masih pegang senter? Kak Johan lupa ya simpen senternya? Hehehe Enggak Moni Memang sengaja Kak Johan pegang senter ini Karena kita mau main game Pakai senter ini Wah asik deh Kita mau main game dulu ya Kak Iya Nama gamenya adalah Tebak Bayangan Kalian nanti tebak ya Ini bayangan apa Adik-adik di rumah juga boleh tebak ya Oke Sekarang Kalian sudah siap belum? Siap Kak Oke Ini Kak Johan kasih gambar pertama ya Ayo Aduh Gambar apa ya? Ini ya Ayam 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 Mirip ayam sih Iya Aduh jadi Mirip ayam ya Jadi ingat ayam goreng Aduh Moni kan habis makan tadi Eh ayo Coba ditebak kok malah ngomongin ayam goreng Ayam Kak ayam Ayam Iya Ayam Bukan Terus apa dong? Ini gambar burung Iya Udah jangan sedih Yuk Gambar yang kedua Ayo Siap Siap Ayo tebak Gambar apa ini? Moni Moni tau Apa? Apa Moni? Anjing Anjing Iya Moni setuka anjing Betul sekali Ini gambar anjing Anjing Oke Emi gak boleh sedih ya Nanti ini ada pertanyaan yang ketiga Oke Gambar yang ketiga siap ya Siap Ini dia Ah Emi tau Apa? Emi angsa ya? Ah Yakin? Bukan Itu gula Bener Enggak itu angsa Emi tau Itu lehernya Coba Itu lehernya Kayak panjang Kayak ular Oke Iya oke oke Ini bener Jawabannya Angsa Yeay Jadi semua menang ya Yeay Seru kan? Asik ya gamesnya Oh iya Kak Ngomong-ngomong Hari ini Temanya apa ya? Nah Tema ibadah hari ini Adalah Firman Tuhan Pelita bagi kakiku Pasti adik-adik mau tau ya Seperti apa firmannya Iya Iya Kak Mau dengar Kita juga mau dengar Oke Kalau begitu Sebelum kita mulai Ibadah hari ini kita akan berdoa dulu ya Kita siapkan hati kita Untuk memuji dan menyembah Tuhan dulu Oke Oke Siap Kak Yuk semua tutup matanya Tuhan Yesus saat ini Kami mengucap syukur Karena engkau sudah mengumpulkan kami kembali disini Untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan Sementara lagi kami akan memulai ibadah kami Tuhan pimpin kami dari awal hingga akhirnya Berapi kami dengan kuasa roh kudusmu Sehingga kami dapat memuliakan nama Tuhan Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Haleluya Amin Amin Semuanya kita memuji bentuk Sama-sama Tuhan Tunggu tangan semuanya Sama-sama Tuhan Yesus 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 Yesus Sama-sama Tuhan Yesus Sama-sama Tuhan yesus Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih Tuhan kalau sebentar lagi kami akan dengarkan firmanmu kami mau fokus padamu Tuhan kau yang mengusir segala roja segala hambatan Tuhan kami mau fokus padamu mau mengenalmu lebih lanjut lagi Tuhan terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa amin firmanmu pelita bagi kakiku terang bagi jalanku halo Pepe eh kaget halo Yaya sini sini dulu suaranya bagus ah masa sih iya tambah keren loh suaramu eh eh tadi kan lagunya itu bilang pelita-pelita gitu kamu tahu gak pelita itu apa? aku biasanya kalau sebelum baca alkitab sih nyanyi lagu itu cuma apa ya pelita itu ya aku juga gak tahu apa ya halo teman-teman halo Jen halo Jen sini sini Jen kamu tahu gak pelita itu apaan? pelita? pelita itu yang kayak penerang gitu kan yang kayak lampu gitu oh berarti kayak senter gitu iya bisa kayak gitu oh kan itu firmanmu pelita bagi kakiku wah berarti firman Tuhan itu senter dong bener ya? kok gak keluar cahayanya? iya 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 apa ya emang lagunya kayak apa? kayak gini lagunya Pepe Pinter firmanmu pelita bagi kakiku terang bagi jalanku iya 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 pernah denger aku lagunya itu iya iya kok bisa ya pelita terang kenapa ya jadi kita tanya ya sama misnya aja ya aku juga gak tau sering nyanyi tapi aku gak ngerti artinya mana sih misnya iya nih lama misnya halo anak-anak selamat siang semuanya halo mis waduh lagi ngobrolin apa nih ini loh mis tadi tuh ngomongin soal pelita pelita oh kenapa memangnya itu loh mis kan lagunya yang firman apa tadi lagunya gini 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 lagunya kayak gini mis tadi firmanmu pelita bagi kakiku terang bagi jalanku itu mis tadi lagunya oh oke oke mis juga pernah denger lagu itu dan mis tadi juga mau ngajak kalian untuk nyanyiin lagu itu tapi ngomong-ngomong kok tiba-tiba kalian ngomong soal pelita itu loh mis kan tadi kalimatnya firmanmu itu pelita bagi kakiku terang bagi jalanku berarti maksudnya itu alkitabnya kayak senter ya mis oh bukan bukan begitu maksudnya terus maksudnya gimana mis iya iya juga penasaran mis oke ya jadi yang dimaksudkan bahwa firman Tuhan itu pelita bagi kakiku pelita buat kaki kita bukan berarti alkitab ini jadi kayak senter gitu bukan ya tetapi di dalam alkitab ini kan isinya firman Tuhan nah firman Tuhan itulah ya yang akan menolong kita menuntun kita untuk kita mengikuti Tuhan itulah sebabnya dibilang bahwa firman Tuhan itu ya pelita buat kaki kita karena firman Tuhan inilah yang akan menuntun kita di dalam kita mengikut Tuhan di dalam dunia yang gelap ini kok dunia gelap nih terang gini loh mis tuh banyak lampunya nah jadi gini ya mis jelaskan kepada kalian jadi yang dimaksudkan dengan dunia yang gelap ini kita ini hidup di dalam dunia yang penuh dengan hal-hal yang jahat ya iblis berusaha untuk menarik kita untuk melakukan hal-hal yang jahat hal-hal yang buruk ya hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan ya itu namanya kegelapan nah oleh sebab itu kita perlu firman Tuhan pada waktu kita membaca firman Tuhan setiap hari pada waktu kita menyimpan firman Tuhan itu dalam hati kita nah kita memiliki pegangan jadi firman Tuhan itu yang akan menolong kita untuk kita bisa memilih oh ini gak baik ini hal yang buruk ini yang jelek yang Tuhan tidak mau kita lakukan nah kita bisa melihat ya mana yang Tuhan mau itu ada di dalam firman Tuhan semuanya jadi ketika kita memiliki firman Tuhan dalam hidup kita maka kita tahu hal mana yang baik yang Tuhan mau kita pilih dan kita lakukan ya jadi seperti itu jadi ketika kita rajin membaca firman Tuhan menyimpan firman Tuhan itu dalam hati kita maka firman Tuhan itu yang akan menjadi penolong yang akan membimbing kita menuntun kita dan mengarahkan langkah-langkah kita sehingga kita tetap berada di dalam jalan-jalannya Tuhan begitu anak-anak oh kalau gitu mulai sekarang jangan mau ah baca firman Tuhan terus setiap hari supaya jangan punya belita betul Jin pintar sekali jadi penting sekali kita membaca firman Tuhan ya ayah juga mau baca firman Tuhan setiap hari ya baby juga meskipun ngatuk tetap baca firman ya pintar semuanya ya jadi bagaimana dengan adik-adik yang ada di rumah ya Miss Dewi juga mendorong adik-adik yang ada di rumah jangan lupa setiap hari ya ingat setiap hari kita perlu membaca firman Tuhan karena dengan membaca firman Tuhan ingat pelajaran minggu yang lalu ya dengan kita membaca firman Tuhan itu berarti kita memberi makan manusia roh kita supaya manusia roh kita tetap sehat ya tetap kuat nah itu sebabnya penting bagi kita untuk setiap hari membaca firman Tuhan dan menyimpan firman itu di dalam hati kita supaya kita punya pelita yang akan menerangi setiap langkah-langkah kita di dalam kita mengikut Tuhan ya nah kalian sudah mengerti ya oke kalau gitu kita akan berdoa ya kita mau tutup sekolah minggu hari ini kita mau berdoa bersama-sama Tuhan Yesus terima kasih untuk siang hari ini terima kasih kalau kami boleh belajar bahwa firman mu itu adalah pelita dan terang buat jalan-jalan kami Tuhan kami berdoa siang hari ini tolong setiap kami Tuhan supaya kami punya kerinduan untuk membaca firman Tuhan setiap hari tolong kami Tuhan supaya kami dapat menyimpan firman mu itu di dalam hati kami sehingga firman Tuhan itu boleh menjadi penuntun dalam setiap langkah hidup kami di dalam kami mengikuti engkau terima kasih Tuhan Yesus di dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur amin nah ada Miss Dewi halo semuanya halo Miss Dewi gimana ini Emi Moni tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan iya Miss Dewi ternyata firman Tuhan itu seperti lampu ya buat hidup kita kayak senter tadi ya Kak Johan pas listriknya mati sebelum syuting tadi gelap kalau ada senter jadi terang dan bisa lihat Miss betul kalau kita di dalam gelap kita gak bisa lihat apa-apa ya kepala bisa keceduk kaki bisa kesandung wah serba susah deh kita mau melakukan ini itu sama juga dengan firman Tuhan dalam hidup kita tanpa firman Tuhan kita bingung harus mau berbuat apa ya gak kita bisa salah melangkah ya gak terus susah untuk mengambil keputusan udah bingung mau berbuat apa dan tidak tahu juga maunya Tuhan itu kehendak Tuhan itu apa dalam hidup kita ya makanya untuk tahu apa kehendak Tuhan kita harus rajin baca firman Tuhan ya Miss Dewi betul sekali Kak Johan oke Miss Dewi Kak Johan oh iya sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini Miss Dewi mau menayangkan video-video yang sudah masuk dalam satu minggu ini video ayat hafalan yuk kita saksikan yuk video-videonya Matius 4 ayat 4 manusia bukan hidup dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah Hi guys today I will tell you about one verse taken from Matthew 4 verse 4 it is written men shall not live by bread alone but by every word that proceeded out of God the mouth of God Matius 4 ayat 4 manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman ya setiap firman yang keluar dari mulut Allah manusia 4 ayat 4 manusia bukan hidup dari roti saja tetapi dari 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 setiap ya firman yang keluar keluar dari mulut mulut Allah Allah wah pintar-pintar semua ya Emy mereka menghafalkan ayat hafalan iya ya Mon terus ini ada yang menang ya Miss Dewi siapa ya yang menang semuanya hafal loh iya nih semuanya pintar-pintar ya bagus-bagus waduh karena semuanya bagus maka kita undi saja ya pemenangnya siapa ya oke sebentar kita ambil nama-namanya aduh siapa ya siapa ya siapa ya kita ambil tegang aku Ais yang menang adalah Ais yeay selamat selamat ya Ais ah minggu depan Emy juga mau ikut video-in ah iya Moni juga mau minta papa video-in iya dong kalian juga harus ikutan minggu ini ada ayat hafalan lagi gak Miss Dewi wah sayang sekali minggu ini gak ada ayat hafalan tapi ada Bible challenge wah Bible challenge-nya seperti apa ya Miss Dewi jadi begini Bible challenge ini nanti dibagi dua golongan umur yang pertama golongan yang pertama umur 7-12 tahun nah nanti umur golongan ini akan membaca ayat dari Masmur 23 ya Masmur 23 itu ayat 1-6 kan ya nanti kalian membaca Masmur 23 ini setelah kalian baca ya kalian sudah belajar apa dari ayat itu kalian share nah kalian video-in tuh waktu kalian share belajar apa aja dari ayat itu ya nanti kemudian videonya dikirim ke nomor ini ya ya contohnya seperti ini ya Masmur 23 ini misalnya Miss Dewi udah baca Miss Dewi belajar tentang bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik Miss Dewi akan merasa tenang dan merasa sejahtera enggak perlu takut karena Tuhan itu selalu beserta Miss Dewi seperti itu singkat aja videonya ya Nah untuk golongan umur yang kedua yaitu umur dari 2 tahun sampai 6 tahun ya nanti eh anak-anak ini dikasih gambar ya terus mewarnai gambar ini nanti gambarnya di ada di link video ini capture video ini gitu ya Oke nanti videonya di di apa di kirim ke nomor yang tadi itu paling lambat hari Kamis minggu ini ya jangan lupa ya adik-adik kirim ya Wah asik ya Emi mau ikut ah ayo Moni ikutan yuk ayo aku juga mau ikut iya kalian boleh ikutan yay iya Oke ibadah kita hari ini sudah selesai kita pamit dulu ya sama teman-teman di rumah oke sampai jumpa minggu depan adik-adik di rumah God bless you bye bye God bless you bye 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 bye